Intro Semangat pagi para sahabat Indonesia Jumpa kembali dengan saya Deni Media CDC Saat ini saya berada di Villa Saum Yabdes Di Gunung Puntang Berketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut Tempat ini sungguh dingin, kita lihat dan gemericik hujan, berkabut Dan saya berada di sebuah sawung di Villa Saum Yabdes ini Saya akan ngobrol-ngobrol dengan orang tua, atlet, dan dengan atlet yang berprestasi meraih emas Generasi emas Saya perkenalkan tamu saya pada pagi hari ini Yaitu Bro Belly sebagai orang tua dari Brandon Devania Bro, sebagai orang tua Apa peran orang tua menurut Bro Belly dalam menciptakan sebuah generasi anak muda yang berprestasi Kita menyebutnya generasi emas ya saat ini Apa yang Kita sebagai orang tua, apa yang kita bisa lakukan untuk menciptakan generasi emas saat ini? Selamat pagi Saya sebagai orang tua, saya lihat peranan orang tua itu sangat besar Anak-anak tidak bisa berprestasi tanpa ada yang mendukungnya, tanpa ada yang menemani Peran kita sebagai orang tua adalah mendukungnya, menemani mereka sampai mereka bisa mencapai cita-cita mereka Mereka tidak bisa berjalan sendiri Di situ fungsi orang tua Dan sebagai orang tua mungkin ada yang memikir, wah saya sibuk Saya tidak bisa menemani mereka Ini kewajiban yang susah Bagi saya itu bukan kewajiban, tapi itu merupakan hak Orang tua punya hak untuk menemani anak-anaknya Untuk bisa melihat anak-anak yang mencapai puncaknya prestasi mereka Seperti itu bro Terima kasih Berarti, para sahabat Peran orang tua itu sangat penting Mereka harus sebagai seorang teman, sahabat Selain sebagai orang tua Kita menempatkan kita juga sebagai seorang sahabat bagi anak kita Generasi emas Nah, bro Bailey kan punya anak yang berprestasi Brandon Nah, menurut bro Bailey nih Apa yang membuat Brandon ini bisa berprestasi di cabang olahraga polo air ya? Saya pikir setiap orang Khususnya anak-anak itu mempunyai potensi masing-masing Yang Anda siapkan, Anda berikan Tinggal orang tua jeli melihatnya Anak ini kelebihannya di apa? Nah, kita jangan pusingin kekurangannya Tapi kita lihat kelebihannya Kita tingkatkan itu terus Kita motivasi anak kita Supaya kelebihan itu bisa sampai pada puncaknya maksimalnya Seperti saya lihat anak saya ini dari kecil dia aktif Nggak bisa diem Dan saya lihat Karena aktif Cara fisik Yang bagusnya dia Atlet, olahraga fisik Saya lihat bro Danny Ini anak-anaknya olahraga catur Karena pendiam Karena pendiam, nggak mau gerak Kalau anak saya nggak bisa disuruh catur Dia bisa Papa caturnya ditinggalin sama dia Jadi potensi anak itu beda-beda Nah, kita sebagai orang tua Bagaimana mengarahkan potensi anak Sesuai dengan potensi anak Bukan keinginan orang tua Yang jadi masalah Kadang-kadang orang tua Ingin Anaknya sesuai dengan keinginannya Ya kan? Bukan Mengeksplore potensi anak Nah, sekarang Apa Kesan-kesan dari Brandon nih Mempunyai orang tua Yang mengerti Tentang potensi Brandon Orang tua yang Tahu Menumbangkan potensi Brandon Seorang atlet Apa Kesan-kesan Brandon Bagi Papa Tengah ada papa Ya, sangat Sangat berpengaruh ya Kalau bisa dibilang sih Kayak 80% lah Bisa Sukses sekarang ini Karena peran orang tua Dari mulai mendukung Dari mulai memberikan makanan Memberikan support gitu kan Ya, kita gak bisa Berjuang sendirilah Tanpa ada dukungan Dari orang terdekat Nah, sekarang Siapa Yang Bagi Brandon Yang berjasa Membuat Brandon Bisa berprestasi saat ini Siapa politik Itu mau pelatih Orang tua Siapa yang ingin Brandon Ceritakan Mungkin Brandon juga Mengucapkan terima kasih Tentara mereka Yang telah Membuat Brandon Bisa berprestasi saat ini Yang faktor pertama Pertama dari yang Maha kuasa ya Dari Tuhan Yang pertama Yang kedua Dari keluarga Dari keluarga Apa Mama Dan keluarga besar gitu kan Mendukung Terus Guru-guru Selama saya sekolah Dan pelatih yang paling penting Dari mulai Kak Rangga Kak Hendro Kak Ian Kak Otep Dan senior-senior Dan teman-teman saya juga Di tim Sama teman-teman saya Di sekolah Semua Semua Ada Sangat pautnya lah Untuk saling mendukung Saya untuk bisa Mencapai Hal yang maksimal Luar biasa ya Nah Para sahabat Ini adalah Medali kebanggaan Bagi Brandon ya Silahkan dipegang Brandon nih Medalinya Ditunjukkan kepada Para sahabat kita Di seluruh Indonesia Inilah medali emas Brandon Di Papua Kemarin di PON Papua Tahun lalu Brandon Sebagai atlet polo air Yang mewakili Jawa Barat Berhasil Meraih medali emas Prestasi yang luar biasa Bagaimana Peran orang tua Dalam menciptakan Generasi emas Bagi anak-anaknya Nantikan Episode saya selanjutnya Di Youtube channel saya Kalau anda Para sahabat Merasa Ini bermanfaat Silahkan subscribe Like Dan berikan komen Saya akan teruskan ini Bagaimana Kita sebagai orang tua Bisa Menciptakan Generasi emas Bagi bangsa Indonesia Salam Dari Gunung Puntang Villa Saum Yabes Bagi bangsa Bondong Puntang Sot fen survivor Untung Tali COVID ego